BLT Dana Desa Tahap Ketiga di Desa Batu Jajar Barat, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, disalurkan kepada penerima manfaat 189 KPM dengan jumlah Rp300.000. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Olahraga Badminton dan Tenis Desa Batu Jajar Barat, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, selasa 13 Juli 2021. Pelaksanaan pembagian BLT Dana Desa, sistem dan peraturannya diatur menjadi beberapa cara, yaitu dibagi menjadi empat bagian per dusun. Hal itu menjadikan Desa Batu Jajar Barat berbeda dari desa-desa yang lain. Ervan, Kepala Desa Batu Jajar Barat, mengungkapkan sebagai berikut. Ini adalah bulan ketiga untuk penyerahan Bantung Barat kepada KPM di Desa Batu Jajar Barat. Alhamdulillah juga kami seolah-olah melakukan protokol kesehatan dan terus kami tidak masalah-masalahnya untuk berhimbau dan mengarahkan kepada masyarakat berkait. Himbauan yang akan ada di pemerintah, masalah protokol kesehatan. Kemudian masa memang kondisi dan keadaan kita tempat di koror desa, yaitu tempat-tempat Lepaman Tatminton, tempat-tempat Tantis, memang kita berdayakan untuk lesehan, kita berdayakan tanpa mengurangi makna dan hikmat kita bersilaturahmi. Selaku Kepala Desa Batu Jajar Barat, Kabupaten Bandung Barat, dengan memberikan secara simbolis langsung kepada KPM. Pembagian BLT Dana Desa yang bisa berjalan kondusif, tertib, aman, dan terkendali, berkat pengamanan dan arahan, Babin Saserma Aris Arobi dan Babin Mas Aibda Ramdhani, beserta staf desa dan dukungan warga salah satunya. Kami berharap bantuan langsung kemudian ini dapat bermanfaat bagi para penerima dan mudah-mudahan ini dapat meringankan keubahan bagi penerima KPM ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi bagi mereka juga atau bagi warga kami bahwa terkait dengan pandemi juga, kita kaitkan mudah-mudahan ini bisa membantu dan juga bisa meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan selalu mematuhi peningguan-peningguan dari pemerintah terkait dengan kesehatan terima kasih. Dari Desa Batu Jajar Barat, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Ayang Ratna Sari, Hadas TV, mengabarkan.